Enak bangal, enak bangal, enak bangal, enak bangal, enak bangal, enak bangal, enak bangal Mas, mas, makanannya udah siapa? Eh, saya udah kenyang mas Sudah, udah ketiduran tadi mimpinya, banyak banget makan Ini, wah, baru dateng Tapi, saya mau makan lagi dah Oke mas, makasih ya Mas, ini tersebutnya mimpi Kalau kapsa ini lebih gurih aja Jadi dia tidak terlalu pedas Kalau yang kapsa Eh, salah, kalau yang mandi Mandi yang putih Mandi ini kan? Mandi yang putih Oh iya, mandi yang putih Sorry, sorry, sorry Lupa, lupa Tadi udah lama banget olahraga Jadi setelah olahraga itu pas banget buat makan Emang Ngomong, enak banget Enak banget Jantor Jadengat Jantor oh olahraga tapi iya apalagi gue hari ini pengen olahraga full kenapa imam? mau syuting jantor makan kita nggak 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 bisa berat gue udah terlalu banyak terlalu berlebihan dan itu tidak baik oh berarti mau diet nih? iya mau ngapain sih ah Gak jadi disitu ya. Eh! Gak jadi disitu ya. Eh, ntar lo, ntar lo. Nih, Arya ini jantel? Iya. Oh iya udah waktunya cheating deh. Cheating deh. Iya dalam sehari kan ada 7 hari. Dalam sehari ada 7 hari. Bukan maksudnya dalam seminggu ada 7 hari. Nah berarti gue mungkin sekitar 7 kali gue akan makan terus. Nah gapapa. Sebelum makan boleh juga dong olahraga. Boleh. Udah lah. Boleh tinggal olahraga nih. Nah shooting aja lah sadik. Bener nih. Shooting aja ya. Selamat datang di Jantor. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di Jantor. Jajanan kantor. Gimana yang kemarin itu? Mantep kan buat kalian padahal laper-laper semua kan? Karena gue abis olahraga kayaknya emang harus diisi dulu dengan tenaga-tenaga. Biar kita fit, sehat, bugar, bodi, seksi. Mungkin hari ini gue ingin makan. Oh udah kepikiran. Langsung aja. Check it out aja. Check it out. Check it out. Check it out. Nah sekarang kita udah nyampe nih. Di restoran Arabian Food. Yaitu Lazis Restoran Arabian Food. Terus ada juga kopi poligami. Karena anak-anak Jantor itu sering mesen di sini. Terutama Bang Pers juga seneng banget ya Bi. Makan kayak beginian. Terus gue juga. Soalnya cuman di deket-deket kantor yang ada Arabian Food cuman ini doang. Ini terlalu deket kantor banget ya? Iya. Emang ini yang paling deket. Dan cepet lagi penyajiannya. Gimana? Penasaran kan? Kalau poligami? Ini pertama kali Bang Coba. Baru tau juga ternyata ada poligami di sini. Maksudnya kopi poligami ada di sini. Kan kita gak tau nih setelah minum kopinya. Eh nambah lagi kopi satu lagi. Eh nambah lagi satu lagi. Empat kali lah. Pokoknya dah. Ayo 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 cepet cepet. Selamat datang di Arabian Food. Lazis. Nah ini nih tempatnya nih. Halo Mas. Saya lapar banget nih Mas. Saya rencana pengen mesen Arabian Food. Karena kita juga sering sih anak-anak kantor itu. Memesen ini. Rencananya menunya apa-apa aja nih. Yang terbaik. Mana tau apakah gak ada rencana. Oke boleh. Disuruh duduk dulu guys. Tapi kalau dilihat-lihat. Lesehan ini emang. Paling nikmat makannya sih. Terus abis makan itu kita kan. Kalau kekenjangan. Biasalah. Bangun. Peser lagi deh. Yang paling the best but the best. Apa itu? Di sini bestsellernya ada mandi. Ada kapsa. Mandi. Mandi itu apa? Menu baru. Menu baru. Tapi itu the best itu. Paling bestseller. Ya sama aja. Menurut Mas rekomendasi buat saya makan hari ini apa? Kalau Mas suka rempah saya rekomendasi ini. Kapsa. Agak kurang yang ini aja. Jangan banyak rempah-rempahnya. Mandi. Ada mandi? Oke mandi aja. Boleh kalau buat yang suka rempah silahkan. Seperti yang ini. Ini apa namanya Mas? Kapsa. Kapsa. Mas tuh beli dengan nasi mandi Mas. Nasi mandi? Mandinya dimana itu Mas? Kok mandi? Monday. Tuesday. Yesterday. Saya pesen yang ini satu. Yang mandi laham. Pilihan proses kandinya mau goreng atau bakar? Oh kayaknya lebih sehat dibakar sih. Tapi di goreng juga boleh. Jadi gimana nih? Gak-gak-gak. Dibakar aja dibakar dibakar. Ini untuk porsi satu orang. Yang buat empat orang juga ada. Oh ini buat empat orang? Ini buat satu orang. Apa? Kalau empat kayak gimana bentuknya itu? Nampanan sih ini. Oh yang ini. Kalau mau dimix juga bisa nasinya atau lauknya. Dimix nasinya sama lauknya bisa? Bisa. Boleh dimix aja. Jadi enak saya bisa cicip ini, cicip itu, cicip ini. Kalau dessert pak? Kalau dessert kita ada om Ali. Ada om Ali? Di susu rempah gitu. Oh ini ya? Oh bukan. Baca dong. Boleh deh. Om Ali satu. Sama tadi nih saya pengen pesen kopi poligami. Itu bisa di pesen sini juga? Bisa ini ada om Ali. Oke ini. Nah gitu guys. Sekarang kita udah pesen. Lazisnya. Satu napan yang gede. Sama dessertnya ada roti Mariam. Dan om Ali. Bener gak? Ali apa Bi? Ali Sadiki. Ali Sadiki. Oke karena masnya sudah bikinin. Mendingan kita tunggu dulu. Sabar. Tidur. Dia katanya gak lama kok. Bisa lah. Ya buat tidur. Ayo kita lihat guys. Di acara masak Edan. Kita tanya-tanya nih ya. Halo Bang. Mesti Bang mau lihat-lihat. Mas Faisal ya. Mas Faisal. Saya pengen tahu dong. Sehari itu bisa habis berapa kilo kambing sih? Kurang lebih hampir 5 kiloan. Hampir 5 kilo sampai 10 kilo mungkin ya. Jujur aja gak apa-apa. Kambingnya biasanya kambing apa ini? Kambing muda? Kambing tua? Atau kambing apa? Ya biasanya sih. Campuran sih kadang. Tapi kalau paling lembut itu biasanya dagingnya kambing apa sih? Yang dibutas gitu. Oh muda ya. Berarti kalau gak ada kambing muda terpaksa harus cari kambing tua ya. Biar ada stoknya terus. Kambingnya dari mana itu? From Italian? Arab? Or America? Or Indonesia? Or Australia men. Subhanallah. Ini gak apa-apa kan saya nanya-nanya. Lihat-lihat abang masak. Soalnya udah gak tahan banget nih. Udah lapar. Iya apalagi nih. Lihat daging yang mau dimasak. Enak bangal. 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 Mas. Makanannya udah siapa? Eh saya udah kenyang mas. Sudah udah ketiduran tadi mimpinya. Banyak banget makan. Tapi ini. Wah. Kamu dateng. Tapi saya mau makan lagi dah. Oke mas. Makasih ya. Ini terseternya mimpi. Ayo makan. Nasi mandi. Setengahnya ini. Nasi kapsa. Tapi dia dua-duanya. Arabian food. Kambing bakar. Dan ayam bakarnya. Tapi langsung ada dessertnya juga nih. Ada umali. Dan kopi poligami guys. Kalau udah makan enak banget nih. Makan roti mariam. Keju susu. Dan setelah itu. Ada susu kurma. Dan sama jus kurma. Udah pada penasaran kan? Kita coba aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga habis. Dan ini memang enak. Gue mau cobain langsung nasi mandinya dulu deh. Bismillahirrahim. Jadi guys. Ini nasi mandi ya. Nasi mandi ini memang sesuai dengan gurihnya. Enak banget. Dan terasa banget. Rempahnya tidak terlalu banyak. Karena gue memang gak minta yang terlalu banyak rempah. Kalau kalian suka rempah. Mungkin bisa dibanyakin rempah tadi katanya. Karena dicampurin sama sambelnya. Pas banget gitu. Tadi tadi nyuguri. Disambelin sambel. Mantep deh jadinya. Jadi seger ditanya. Kambingnya lembut banget. Kesukaan nabi banget ini. Makanannya kayak gini. Lah. Emang iya. Orang dari mana? Dari Arab. Dari Arab. Sekarang kita cobain yang. Nasi ini ya. Nasi kapsah ya. Tadi udah mandi nih nangasinya. Memang lebih spicy ya. Wah disini juga dikasih kismis. Ada kismis. Ada kacang. Tomat. Dan. Wortel. Eh bukan wortel. Timun. Dari semua ini. Semua makanannya. Lembut. Seperti dagingnya. Tapi ayamnya belum mencoba. Kita coba dulu ayamnya ya. Ini ayam bakar. Karena tadi gue mintanya bakar semua. Enak banget. Beda nasi mandi. Dan nasi kapsahnya. Kalau kapsah ini lebih gurih aja. Jadi dia tidak terlalu pedes. Kalau yang kapsah. Eh salah. Kalau yang mandi. Mandi yang putih. Mandi ini kan? Mandi yang putih. Oh iya mandi yang putih. Sorry sorry sorry. Lupa lupa. Soalnya gue kalau udah keenakan tuh. Ah udah lah makan 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 aja. Ini ada kismisnya juga. Ini bukan kurma ya. Kalau kurma terlalu kecil ini. Hmm. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Tapi ini beneran enak loh. Disampur pakai sambalnya. Wah seger. Ayamnya ini bumbunya berasa banget ayamnya. Selain itu ya. Ayamnya itu lembut banget. Karena dimasaknya bener-bener dengan bumbu rahasianya lazis. Gitu. Bener banget. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Nasi ini ya? Kalau nasinya gimana ya? Bilangnya ya? Hahaha lucu banget. Kalau yang informatif. Gue pengen menginfokan. Nah iya kalau informatif makanya jadi ayam. Rasanya ya yang lebih pedes ini. Sikap saya ini. Duh enak banget. Jadi nggak bisa berkata-kata saking enaknya. Oh my God. Terus dia banyak kacang-kacang yang begini nih. Kacang Arab kalau kata orang sini. Seger, seger. Ini makanan untuk 4 orang kayaknya nggak cukup deh. Ini emang buat satu orang. Coba dicampur deh. Masih kapsa. Cuman-cuman di. Dikasih free banget ya. Kita dikasih free nih. Sambosa. Apa? Sambosa. Sambosa ini apa bang? Oh dalamnya daging sapi. Oke ini sama sausnya. Baik. Terimakasih. Tapi bang. Enak banget. Bener enak banget ini. Ini gue karena tadi udah lama banget olahraga. Jadi setelah olahraga itu pas banget buat makan. lalu nggak ngomong itu. Enak banget Enak banget. Karena nasinya udah habis dan kenyang banget. Tapi ini nih dikasih free sama ownernya langsung. Sambosa katanya isinya ayam Ini bentuknya segitiga, masih panas Cobain aja langsung ya Ini sambosa Ini isinya daging sapi sama ada bawang bombay gitu dalamnya Kita cobain aja langsung ya Rasanya lebih kegurih ya Lebih kegurih mungkin karena campuran sama bawang bombaynya Jadi dia dagingnya terlihat lebih lembut Dan rasa di mulut itu enak banget Enak banget kali Tapi ini gue pertama kali nih nyobain sambosa Biasanya kayak gini nih pastel Namanya nih Tapi enak banget Gurih Tapi ada pedasnya juga ternyata Dicampur sambol juga ini Ini cocoknya dimakan sebelum makan nasi yang tadi seharusnya Untuk makanan pembuka ini Kalau pembuka itu namanya apa dessert ya Appetizer Nah tadi udah makan sambosa Dan sekarang gue mau lanjut Makan Um Ali Tapi kalau dilihat-lihat ya bentuknya ini Kayaknya cocok banget buat sarapan gitu Kayak ada serealnya Terus ada ini kacang Ya kacang almond Dan ada kismisnya juga Terus dikasih kayu manis juga mungkin biar lebih manis Coba kita lihat isi dalamnya dulu ya Oh Dia kayak Roti-roti canai ya Cobain dulu ya Hmm Untuk sarapan kayaknya ini enak banget sih Pas banget ini Makanan pembuka Hmm Rasa kayu manisnya Berasa banget Atau mungkin ini udah ada Kayak apa ya Bumbu-bumbu dari kayu manisnya Yang udah ditaburin Dan dicampur susu Sama Ah ada kacang mentah juga Ada kacang mentah juga Wah Jadi banyak usiannya Enak banget Kalau kalian makan ini Pasti langsung di pikiran kalian itu Wah ini kayak sekuteng nih rasanya Tapi beda men Ini tuh asli dari Arabian food Mungkin di Arabian food namanya Um Ali Kalau di Indonesia sekuteng Kalau di Padang sekotang Nah terakhir nih Roti canai keju susu Makanan penutup kita Di hari ini Langsung coba saja ya Kayaknya gak enak nih di Sobek Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Raul Hmm Roti nya masih hangat Campuran susu dan keju nya itu Berpadu di mulut kita yang Yumi 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 enak Bedanya sama Roti Mariam itu Di sama stasiun Stasiun apa bang? Beda Kalau lo beli di stasiun Rasanya rasa orang lewat Kalau ini di restoran men Beda kelasnya Dengan kelembutannya juga beda Rasa susu dan keju nya juga beda banget Enak banget lah pokoknya Harus cobain sih kalian nih guys Nah ini gue juga pesem Susu kurma Di sini ada Susu kurma Jus kurma Dan Kopi Poligami Sekarang kita coba Minumannya ya Coba susu kurma dulu nih Katanya harus diaduk dulu Biar bercampur susu dan kurma nya Kalau susu kurma ini Rasanya lebih Lebih creamy banget Karena dia dicampur sama susu dan kurma Tapi ini sepertinya lebih banyak Lebih dominan susunya daripada kurma nya Karena ini susu kurma Jadi Susu itu lebih kuat rasanya Tapi kurma nya Terasa juga Wah enak enak Tapi ini enak banget Menada enak Menada enak Menada enak banget Sekarang yang Jus kurma Nah Dulu nih Di jaman-jaman Perang Badar nih Orang sering banget nih Minum susu Jus kurma Karena kan gak ada buah-buahan yang lain Cuma ada Buah kurma doang yang tumbuh di Arab Kali gitu Yaudah Kita cobain dulu ya Kalau jus kurma Ini isinya Feeling gue nih Selain kurma Dia pakai madu juga Karena madunya juga terasa ini Kayaknya ini lebih enak nih Lebih enak banget Ini enak banget Lebih suka mana sama susu kurma? Susu kurma enak Gue suka Tapi gue kalau disuruh pilih Gue lebih pilih yang ini Itu karena Waktu di Perang Badar itu Bi Orang banyak lebih sehat Makan kurma Terakhir Kopi Kopi poligami Ayo kita cobain ya Satu lagi ya Apakah gue minum poligami ini Akan menambah istri Atau menambah masalah Nah Kalau kopi Poligami ini Seperti kopi yang biasanya Kayak kopi susu latte gitu Tapi ini lebih creamy aja rasanya Dan Enak Ini enak banget Alhamdulillah Udah habis semua Tinggal sisa sambalnya Cuman Gak mungkin gue balikin Pasti gue tanem lagi nih Biar dia tumbuh lagi Terus gue masak lagi deh Nah buat temen-temen Yang penasaran nih Lazisnya Dimana lokasinya Masih deket kantor Di Jalan Toleh Iskandar Pokoknya cari aja Lazis Arabian Food Sebelah Kopi Poligami Itu ada kok Di lokasinya Sampai berjumpa lagi temen-temen Jangan Jangan Dengan Dan jangan lupa juga Subscribe Like and Comment Dikasih lagi Dikasih lagi burger Terima kasih Tau banget saya mau nambah Sikatur dari kita sendiri Dagingnya bikin sendiri Dagingnya bikin sendiri 100% daging tanpa campuran 100% daging tanpa campuran Weee Terima kasih bang Terima kasih Langsung dicobain aja ya Hehehe Tau aja apakah gue lapar Aduh bismillah Hmm Ada keju, daging Hmm Enak banget guys Pokoknya Langsung datang aja deh Kayak gue nih Terus terbanyak Nah juga dikasih gratisnya Hehehehehe Terima kasih